Halo Sobat Veteriner semuanya, selamat datang di IFIKAS, Education Veterinary Podcast dari FKH IPB di episode keempat. Nah, nggak kerasa nih, kali ini kita udah masuk ke episode keempat, dan topik di episode keempat kali ini itu adalah aplikasi yang wajib dikuasai oleh mahasiswa untuk menunjang perkuliahan dari. Nah, jadi pada kali ini kita ada bintang tamu spesial, jadi kalau mahasiswa FKH, nggak ada yang nggak tahu deh pokoknya. Jadi pertama nih ada Ketua BEM FKH IPB, saya panggilnya biasanya Albar, Albarido Muhammad. Gimana kabarnya Bar? Sehat? Ya, baik dokter, sehat, alhamdulillah. Dokter, gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Kemudian ada juga nih, Sekretaris, bukan Sekretarisnya Albar, tapi Sekretaris BEM FKH IPB, Zahra Tisa Nayami. Saya panggilnya biasanya Ami ya? Gimana kabarnya Ami? Ya, alhamdulillah baik dokter. Lagi di mana posisi? Di Bogor atau di rumah? Di Bogor. Sama Albar juga di Bogor juga dok. Oke deh. Nah, untuk Sobat Veteriner semuanya, nanti harus nonton sampai acara ini selesai, karena nantinya di akhir acara bakal ada pengumuman pemenang giveaway dari episode sebelumnya dan pertanyaan. Yang nantinya bagi peserta yang bisa menjawab dengan benar, nantinya akan mendapatkan giveaway tiga buah buku, yaitu pencitraan digital radiografi gigi, kucing, dan anjing bukunya. Keren banget pokoknya, pokoknya jangan sampai kelewatan deh. Oke, jadi gimana nih Albar, Zahra? Cerita dulu dong, kenalan dulu, karena kan belum tentu semuanya nih yang nonton mahasiswa FKH, siapa tau juga ada kakak-kakak alumni, ataupun dari mahasiswa kampus lain, jadi angkatan berapa nih? Oke, mungkin saya dulu ya dok. Nah Ami, perkenalkan saya Albaridu Muhammad, saya dari Fakultas Kedotoran Hewan IPB University, angkatan 55, dan tahun ini, sebentar lagi deh mis, sedang diamanahkan dan dipercaya dan dititipkan juga menjadi Ketua BMFKH periode 2020-2021. Salam kenal semuanya kakak, dokter, dan adik-adik yang nonton sore hari ini. Oke, kalau Ami, seangkatan? Ya, betul dok. Saya Zahra Dizanayami, biasa dipanggil Ami. Bersama-sama-sama Albar, saya dan Albar juga, dia amanahkan menjadi Badan Pengurus Harian di BMFKH itu di universiti. Jadi, saya menjabat menjadi sekretaris eksekutif. Sama-sama angkatan 55 juga di FKH. Salam kenal semuanya, dokter, dan teman-teman sekalian. Jadi, kalau mungkin kita jelaskan dulu ya, angkatan 55 itu berarti tingkat 4 kan ya? Iya, sudah tingkat akhir, benar. Jadi, semester 7 mau masuk koas. Nah, berarti kan tingkat 4, berarti kan Albar ini termasuk generasi yang mengalami dua kondisi. Satu, pembelajaran luring sama daring gitu. Jadi, kan kalau misalnya mahasiswa tingkat 1, tingkat 2 kan full ya? Full daring semua, jadi mahasiswa IPB, bisa juga mahasiswa IPB yang belum pernah ke Bogor kan? Nah, pengalaman perbedaan dari Albar sama Ami, gimana? Kalau membandingkan nih, dari luring biasanya ke daring. Kira-kira gimana tuh? Iya, jadi kan kita terakhir itu semester 4 itu luring ya, dok. Dan sebenarnya kami juga beruntung karena setengah luring, setengah daring. Tapi yang paling berbeda, itu ada di praktikumnya. Jadi, terasa sekali bahwa praktikum tidak hands-on itu cukup berdampak ya. Jadi, kita dari yang kata 55, mulai cari-cari magang. Kadang ada yang kuliah sambil magang. Jadi, dokter izin saya ada kuliah, tapi selesai kuliah, magang lagi. Ada yang seperti itu untuk tetap menjaga apa skillnya tetap terasa. Ya, yang biasa juga praktikum langsung kan, kini hanya sebetulnya melihat video. Kalau dari saya pribadi, perkuliahan kan tidak lepas dari dunia organisasi. Yang pasti suasana organisasinya juga berbeda. Karena semua kegiatan yang webinar yang biasanya kita berkumpul di suatu ruangan itu harus diadakan secara virtual. Ya, mungkin ada penyesuaian-penyesuaian seperti kegiatan-kegiatan hybrid, mulai dari turun lapang dengan prokes. Dan itu ya tidak seperti biasanya. Tapi ya kita harus sama-sama melewati ini dan melakukan penyesuaian-penyesuaian supaya lebih bisa bertahan dan berkembang lah. Kita mau masuk era 5.0. Oh, udah bukan 4.0 ya? 5.0 ya? Nah, kalau Ami, gimana Ami? Kan dulu itu kan namanya pandemi itu kan datangnya tiba-tiba. Nah, ketika tiba-tiba mendadak semuanya harus daring, gimana nih perasaan Ami sama teman-teman itu? Iya, tadi kan udah dijelasin albar ya dok ya, dari sisi keorganisasiannya, juga dari sisi akademiknya. Nah, apalagi kalau saya pribadi yang ngerasain dari segi sosialnya nih juga dok. Jadi kita nggak bisa interaksi langsung dengan teman-teman. Kayak biasanya kan kita berangkat dari kosan, bareng, ketemu teman-teman di kantin, segala macem. Interaksi bareng, nanya ke dosen juga langsung gitu kan, interaksi langsung. Nah, sekarang kita di rumah, di kontrakan, atau di kos masing-masing, kita jadinya harus menatap layar terus, atau dengan chat di WA, atau di direct message di Zoom gitu kan. Jadi kelihatan lah bedanya cara kita melihat komunikasi dan sebagainya itu, jadi kita harus beradaptasi lagi dengan itu. Jadi kita juga jadi jarang berbicara langsung gitu. Terlebih lagi karena kita juga sering melihat layar, dari HP, dari device lain juga kan, dengan pembelajaran juga organisasi rapat dengan kegiatan itu-itu saja. Jadi tingkat stres dan tingkat jenis kita juga jadinya tinggi gitu ya dok ya. Karena itu-itu aja yang kita kerjain ulang-ulang gitu dok. Iya sih, benar, benar banget. Nah, jadi kan topik kita ini kan tentang aplikasi nih. Jadi, kalau perpindahan dari luring ke daring, apakah hanya sebatas metode penyampaiannya dari tadi di kelas menjadi di ruang virtual? Jadi, kita cuma cukup menggunakan Zoom atau Google Meet dan sebagainya, apakah cukup itu saja? Atau ada nggak sih hal-hal lain yang harus dikuasai oleh mahasiswa? Apa cuma sebatas pindah aja kan? Berarti kan cuma pindah ruang kelas atau ada hal-hal lainnya gitu? Di mana tuh? Iya, jadi selain ada aplikasi-aplikasi yang emang kita harus kuasai dari perpindahan pembelajaran itu, jadi, kalau menurut kami nggak cuma hanya itu dok. Jadi, karena kita berpindah suasana belajarnya nggak lagi di kampus, jadi kita juga harus membuat suasana belajar baru. Karena kan tadi gampang bosan, gampang jenuh. Jadi, suasana belajar dulu kita juga harus ubah lagi, adaptasi lagi. Terus, cara belajarnya juga kita harus ubah, karena awal mulanya sebelum pandemi kita melihat tolantulis, terus mencatat di kertas. Itu kan kita juga sama se-online, mungkin memang masih ada yang masih mencatat di kertas, tapi masih banyak juga yang udah berpindah secara online juga. Mungkin mencatat di aplikasi di HP atau di laptop, yang nanti akan kita bahas juga alat menunjukkan belajarnya yang berbeda. Iya, suasana, cara belajar. Yang biasa pakai tolis sekarang pindah ke laptop. Yang biasanya pakai buku catatan sekarang pindahnya ke Google Docs. Itu perubahan-perubahan yang cukup menarik ya nanti akan dijelaskan. Dan juga selain alat dan suasana yang harus kita adaptasi itu mental juga, Doc. Jadi kan karena kita sendiri di kamar yang biasanya kalau misalnya ingin diskusi bisa langsung, sekarang harus mikir-mikir gimana cara jawabnya. Dan kadang mental-mental setiap generasi, karena online dan offline itu juga berubah kan sehari waktu berjalan. Mental dan yang terakhir, waktu. Waktu ini juga harus diadaptasi. Karena dengan kegiatan-kegiatan yang offline jadi online, biasanya kan kita terpaku jarak, Doc. Jadi kalau misalnya kegiatan, aduh kayaknya nggak bisa karena jauh dan nggak sempat datang. Karena juga jadi acaranya online, jadi semua jadi serba bisa, serba memungkinkan. Dan jadi bisa multitasking. Jadi kita harus adaptasi lagi waktu. Dan waktu itu penting banget karena yang paling penting jangan sampai lupa makan aja. Tapi itu deh, jadi suasana, cara belajar, alatnya juga berubah, mental dan waktu itu perlu adaptasi. Jadi memang mau nggak mau kita dipaksa untuk berubah ya gara-gara online ini ya. Jadi kira-kira nih bisa nggak share ke teman-teman, teman-teman nih kira-kira aplikasi apa aja sih? Selain tentunya pasti ya Zoom, Google Meet yang wajib dipuasai oleh teman-teman nih. Meskipun nantinya, sebentar lagi katanya sih udah mau hybrid ya, tapi kita rasa sih masih akan ada kuliah daring ya ke depannya. Bisa cerita nggak, Almar atau Amin? Jadi mungkin ini secara singkat dulu, sebelum satu-satu. Kalau aplikasi, itu ada beberapa aplikasi alternatif untuk video conference yang cukup menarik, yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda. Itu ada Kumo Space namanya, terus ada Gator Town. Terus kalau untuk efisiensi dalam belajar, itu kita gunakan Workspace. Jadi Google Workspace itu ada tiga isinya dong. Ada Google Drive, ada Google Sheet, ada Google Docs, ada empat yang ternyata. Sama Google Slides. Ada aplikasi editing juga, yang dipakai sejuta umat sekarang. Jadi seluruh mahasiswa, itu wajib bisa mendesain, karena kan bikin PowerPoint, berbagi tugas, itu biasanya di aplikasi yang sangat-sangat user-friendly. Itu Canva, terus juga kalau sekarang kan sering scan-scan. Kalau dulu pakai print, ini ada di handphone, sudah tinggal foto doang. Jadi tinggal kirim gitu kan. Itu ada cam scanner. Dan juga mungkin ada website-website nanti yang disampaikan juga, untuk membantu, yang biasanya kalau butuh pelayanan dari kampus, kita harus datang ke student center. ini sekarang sudah ada website-nya disediakan oleh IPB University. Ya mungkin aku ini ya, dok, izin share screen. Oke, silakan. Ya, jadi, bakal sedikit cerita-cerita, terkait aplikasi-aplikasi yang sering saya gunakan. Ya. Oke. Nah ini, ya, jadi semacam, showcase apa? Jadi aplikasi penunjang kuliah yang sering digunakan ketika masa pandemi. Nah ini, mungkin nggak, nggak, nggak sedetail itu ya, tapi kita coba breakdown satu-satu, karena aplikasinya juga sangat banyak dan sangat menarik. Nah, seperti yang biasa, ini yang paling sering kita gunakan, yang paling common, yaitu zoom. Sebenarnya ada hal menarik, dok, di zoom ini. Itu kita bisa menggunakan fitur remote control. Jadi remote control ini sebenarnya dari laptop satu, dan laptop yang satu lagi, itu terhubung monitornya. Jadi misalnya kita sedang membuka aplikasi Microsoft Word, dan teman kita melihat, kita sudah share screen nih ceritanya. Dan teman kita itu bisa meminta akses. Apakah saya bisa mengetik langsung dari laptopmu gitu. Dan itu sungguh menarik bagi saya. Dan misalnya kita sedang membuka aplikasi video editing, tapi teman kita nggak punya aplikasinya. Jadi tinggal share screen aja di zoom itu, dan tinggal menggunakan fitur remote control. Sorry, sorry. Bentar, aku potong ya. Jadi, kalau misalnya kita nanti lagi zoom meeting, kita misalnya buat suatu, misalnya kita lagi meeting nih, atau lagi diskusi nih, misalnya ada tugas, atau project apa gitu. Kita kan biasanya nulis di Word gitu ya. Jadi teman kita juga bisa kayak mengetik di satu dokumen itu, diketik oleh seluruh peserta rapat itu ya. Iya, bisa dapet akses juga dok. Jadi dia bisa masuk ke komputer kita ya. Benar, itu. Dia bisa mengakses komputer kita. Jadi itu namanya fitur remote control. Dan biasanya bukan dipakai untuk mengetik tugas ya dok. Jadi lebih ke ada aplikasi yang tidak semua laptop bisa punya, tapi dengan share screen dan remote control, kalau kita bisa akses aplikasi itu lewat laptop teman kita. Dan ini menarik. Sangat-sangat menarik bagi saya. Karena ini sangat membantu. Iya sih, keren banget itu. Ketika ada video dan semua-semuanya. Selain itu, video terkadang ini hal kecil yang sering terlewat. Jadi, kalau misalnya memutar video, di zoom itu ada fitur optimizing for video clip. Jadi kita bisa, di zoom itu ada semacam, apa ya, engine, atau semacam kemampuan untuk membuat video itu berputar lebih baik, dan dengan kualitasnya lebih lancar. Nah, itu kadang suka terlewat tuh. Ketika lagi kuliah tuh. Jadi tiba-tiba videonya patah-patah. Padahal di zoom itu sendiri itu ada aplikasi atau engine yang bisa melancarkan video itu. Nah, mungkin kalau dari zoom sih itu yang menarik ya, dua-duanya. Jadi kayak macam filter gitu ya, jadi kayak noise-noise-nya gitu dihilangkan gitu ya. Iya, benar dok. Jadi lebih lancar. Suaranya juga jadi lebih lancar. Selebihnya sih sama ya kalau zoom. Hanya dua fitur itu yang bagi kami itu perlu orang-orang tahu. Fitur remote control dan untuk optimizing dari video, suatu video itu. Iya, soalnya banyak yang jarang tahu juga dok dari itu. Nah, ini selanjutnya. Jadi, pokoknya nih untuk teman-teman mahasiswa, jangan lupa nanti ya. Catat itu ada dua poin-poin. Benar. Apa tadi? Optimizing for video clip. Itu penting. Nah, sama optimizing for video clip. Jadi itu memang poin penting banget. Nah, ini aplikasi yang alternatif dari zoom ini dok. Jadi namanya Mo Space. Kalau ini aku belum pernah dengar nih. Baru tahu ini aku nih. Iya, jadi ini menariknya adalah tampilan itu lebih fresh. Dan banyak fitur-fitur kostumisasinya yang menarik untuk kita bisa buat ruangan. Nah, itu yang paling menarik dok. Jadi kita bisa buat dapur. Kita bisa buat ruang TV. Dan nanti dari kamera cam-cam yang on cam ini, itu kita bisa gerakan sesuai lokasi-lokasinya. Jadi semacam free room kalau saya bilang itu ya. Jadi kita bisa eksplore ruangan-ruangannya. Dan menariknya, ini ada fitur ini dok. Voice range. Jadi kalau misalnya posisi video kita dengan video teman kita semakin jauh, suara kita semakin kecil. Jadi seperti real life. Dan itu menarik sekali. Jadi kalau misalnya memang kita sedang, ah, sorry saya ingin bikin kopi. Jadi kita bisa menjauh dulu gitu. Dan bisa bikin kopi beneran. Dan teman kita bisa lihat, oh ternyata dia lagi di dapur. Nah, ini menarik menurut saya. Kumu Space. Ini bisa dicoba. Jadi lebih kayak, seolah-olah kayak kita berada di dunia real ya. Iya, benar. Jadi kita bisa berjalan-jalan di suatu ruangan. Nah, ini benar. Dan ini baru sedikit orang tahu Kumu Space ini. Ini aplikasinya free atau gimana? Gratis dok. Jadi bisa diakses di website-nya. Jadi, ya lumayan membantu kalau misalnya tidak bosen gitu pakai Zoom ini pakai. Ini biasanya dok, Kumu Space buat kerja-kerja kelompok. Mungkin ini lebih cocoknya ke acara informal kali ya. Iya, benar. Ada whiteboard-nya. Benar, kalau bisa kita, ya. Untuk meeting-meeting, kerja kelompok. Oh, ada whiteboard-nya juga gitu ya. Iya, ada. Jadi bisa digunakan. Oh, ini apa tuh? Nah, ini juga selanjutnya ada alternatif lain. Jadi, ini namanya Gather Town. Ini Gather Town ini kita semacam, apa ya, developernya itu membuat suatu dunia yang bisa kita pilih. Misalnya kita bisa di gunung, atau kita bisa di kafe. Jadi semacam kota virtual, dua dimensi. Dan jatuhnya itu seperti game. Tapi ini video conference gitu dok. Kita bisa bikin karakter, dan di dalam kota virtual itu kita bisa ngobrol-ngobrol sama orang-orang di dalam itu. Atau kita bisa membuat kota sendiri. Misalnya akan ada acara seminar. Itu ada ruangan khusus konferensi pers-nya. Kita ingin kelas. Itu benar-benar terbentuk seperti kelas. Jadi benar-benar ada kursi guru, ada student chair-nya. Jadi benar-benar disetting sedemikian rupa. Dan memang dunianya itu imersif kalau saya bilang. Jadi kita bisa keliling-keliling, dan bisa sama. Fitur voice range-nya ada semakin jauh. Jadi ini mungkin bagus ya, kalau misalnya kita lagi mau buat pameran atau ekspor. Jadi kita bisa buat ada. Jadi seolah-olah itu nanti para peserta jalan kaki di lorong, kemudian masuk ke ruangan ini. Ya ini. Untuk acara-acara dan lain-lain cocok sekali. Tadinya saya kira ini game online tadinya. Iya, ini video konferensi. Jadi saya nggak salah juga ketemu juga lagi cari-cari. Ini free juga ya? Iya, free juga. Terus kalau misalnya gitu, kalau Zoom kan dia ada limit ya. Misalnya kalau ada paket basic, premium gitu. Ini kalau yang tadi dua aplikasi sebelumnya, gimana? Ada nggak kayak tingkatan-tingkatan kayak gitu misalnya, plan paling bawah, kemudian yang kita harus bayar. Kalau mau dapat fasilitas lebih, ada nggak? Sejauh ini untuk fitur-fiturnya, karena memang ini belum seterkenal Zoom, jadi masih banyak fiturnya yang gratis. Dan maksimal sih sampai 200-100 itu gratis. Oh, 200. Tidak ada unlimited waktunya. Jadi memang baru ter-discovery. Jadi ya masih gratis-gratis. Beda kalau misalnya udah terkenal ya dok, kadang di bikin plan. Nah ini menarik ini untuk media pembelajaran. Bisa digunakan buat dosen juga, kalau misalnya pengen nyoba hal baru. Jadi nanti mahasiswanya masuk satu ke kelas kelihatan. Seperti kelas beneran. Atau kalau kita mau buat seminar kan, nanti ada tema-tema tertentu kan, bisa kita buat seperti itu ya. Itu wajib mahasiswa kuasai. Karena kan banyaknya variasi itu membuat kita semakin tidak jendul gitu kan. Bisa main-main dan lain-lain. Jadi kayaknya sama juga kita variasi mulia, jangan pakai Zoom terus. Pakai yang ini boleh juga digunakan ya. Tuju saya. Ada board games-nya juga ya bari tuh. Soalnya tadi itu bisa ada games barengnya gitu dok. Jadi kalau buat break, sejenak, biar nggak jenuh antara satu kuliah ke mata kuliah lain, bisa main games dulu di situ. Iya benar. Jadi ada taman bermain ya. Iya benar. Kalau ini Google Meet ini standar dok. Jadi ya nggak perlukan sehari-hari, daily routine untuk meminimalisir kuota, sepertinya ini bisa digunakan. Opsi terbaik untuk dari segi ekonomi sih, kalau saya bilang. Oh iya. Ini cukup simple. Jadi kan memang sebenarnya ya, masalah kuota itu juga kan krusial ya. Karena kalau tiap hari ada berapa kuliah, mungkin kan kuota yang dihabis itu bisa berapa giga ya per hari. Jadi kalau memang dibandingkan Google Meet inilah yang paling ekonomis begitu ya. Iya yang paling ekonomis. Dari segi ekonominya ini yang paling oke lah bisa digunakan. Dan Zoom juga sih sebenarnya. Tapi memang untuk Kumo Space dan Gator Town tadi kita, karena dia basicnya adalah visual dan lebih ke menarik perhatian dan kenyamanan. Dan lebih banyak fiturnya kan pasti memakai. Iya lebih banyak fiturnya. Jadi ya pastinya memakai kuota lebih banyak. Tapi kalau misalnya Google Meet itu tampilan ketajaman video itu sama aja atau gimana? Kalau menurut saya memang lebih bagus Zoom ya dok? Zoom ya? Iya lebih premium Zoom kalau saya bilang. Kalau kita mau presentasi ada kan ada detail-detail yang mau kita tampilkan, Zoom ya yang lebih baik ya? Iya benar. Zoom yang paling oke lah. Paling premium. Nah ini aplikasi pendukung dok. Nah ini jagonya teman saya ini, si Zaharatiza. Apa tuh? Iya jadi tadi kan yang udah dijelasin sama Alba Reduk ya. Aplikasi buat media pembelajarannya. Seperti untuk video konferensinya atau untuk video meetingnya. Untuk media belajarnya. Nah ini untuk pendukung proses pembelajarannya. Jadi bisa untuk kita mengerjakan tugas, untuk mengumpulkan tugas. Untuk pokoknya untuk, apa ya, pokoknya untuk kita memudahkan. Kan soalnya zaman federal ini juga banyak kerja kelompok dan sebagainya gitu. Jadi inilah hal yang memudahkan kita biar tetap terintegrasi dengan teman-teman lain. Nah jadi ini dibagi dua, mungkin sebenarnya lebih banyak lagi aplikasi yang bisa dieksplore. Tapi untuk yang sekarang ini kita lebih mengulas di Google Workspace sama Kanfa. Terus di Google Workspace sendiri itu ada banyak. Seperti ini contohnya. Seperti yang tadi Google Meet itu juga masuk ke Workspace. Mungkin banyak juga yang sering kita gunakan nih. Seperti di Google Email, Google Drive, Google Calendar. Ini juga termasuk Google Workspace yang memudahkan kita untuk belajar. Nah jadi kalau kita mau mengakses Google Workspace itu mungkin udah gak ditahu. Jadi kita bisa lihat di sini. Di Google Drive itu bisa diakses di situ. Ada macam-macam ada Google Mail, Google Drive, Google Sheets, Google Docs, dan sebagainya. Nah mungkin udah sering nih dokter atau penonton yang sedang ngomongin di sini untuk menggunakan Google Drive. Jadi kalau Google Drive ini bisa kita lihat mulai dari Google Calendar nih. Mungkin jarang dipanggil. Jadi kalau Google Calendar sendiri ini. Oh iya, makasih Sofitri. Jadi kalau Google Calendar sendiri ini kita bisa masuk ke jadwal, Apple Reminder, dan sebagainya. Ini bisa di next. Nah Google Calendar ini bisa dimasukin tandaan nih misalnya di sini. Contohnya aku pakai di email bank nih. Jadi semua email terintegrasi itu aku invite ke pimpinannya. Dan aku masukin jadwal-jadwal pimpinan apa aja nih. Ada rakam apa, misalnya rakam depanen apa, atau rakam apa gitu. Jadi mereka sendiri juga ada kemotif dari info masing-masing yang terintegrasi oleh Google Calendar itu sendiri gitu. Bisa di next. Selanjutnya ini Google Calendar juga aku sering pakai pre-ready. Jadi aku masukin jadwal-jadwal pelajaran. Jadi bisa di-set juga email bankernya gitu dong. Jadi misalnya 10 menit atau 11 menit sebelumnya. Itu bisa ada jadwal notif gitu. Ini contohnya pakai jadwal semester kemarin. Jadi ada jadwal-jadwalnya sendiri. Nanti masuk notif. Bakal ada pelajaran apa setelah ini. Berada mantapnya apa setelah ini. Sorry, aku ini mau nanya. Nanya dulu. Jadi kalau misalnya itu kan berarti kan satu platform ya dari Google semua. Jadi kalau misalnya kayak kita nih ada undangan ya. Pasti kalian kan sering misalnya dapat undangan. Misalnya kan ketua BM sama sekretaris kan pasti banyaknya dapat undangan. Masukkan ke email ya. Misalnya kalian pakai emailnya IPB itu sudah otomatis kan langsung masuk ke Google Calendar ya. Iya, betul. Jadi di Google Calendar itu nanti notifnya juga bisa masuk ke email juga dok. Jadi kita dapat. Iya, reminder ya. Dapat reminder. Misalnya reminder tugas atau apa, deadline. Itu juga bisa kita masukin di situ. Jadi kita sendiri pun ada kayak pengingatnya gitu. Di laptop, di HP itu kalau kita udah integrate Google Calendar jadi masuk gitu dok. Jadi syaratnya harus disinkronisasi ya, sincronize ya. Antara laptop sama semua gadget kita disinkronize ya. Sinkronize itu dengan email kita masing-masing jadi sama emailnya gitu. Iya, betul. Nah itu tadi ada tiga aplikasi yang sering. Yang Google Email itu kan sering kita pakai ya dok ya. Google Calendar mungkin masih jalan. Sorry, berarti kalau kita pakai emailnya bukan Gmail nggak bisa ya? Nggak bisa. Tapi kalau pakai email IPB masih bisa karena kan terintegrasi sama Gmail juga. Ya itu tadi, tiga itu tadi. Yang Google Email, Google Drive itu kan juga ada sering buat kita jadi tempat memori juga di cloud di Google itu. Jadi nggak makan memori di laptop kita juga gitu kan dok ya. Nah terus yang ini yang akan saya bahas setelahnya ini mungkin teman-teman atau kolega di sini mungkin juga sering nih pakai ini. Udah sering yaitu Google Slide, Google Docs, sama Google Sheets. Juga kita sering ngumpulin tugas ya Google Form. Mungkin dokter-dokter dan dosen-dosen udah sering pakai juga. Ya, jujur. Saya mau kasih sharing sedikit nih kalau pengalaman Google Docs. Saya dulu kan agak-agak gaptek ya. Jadinya awal-awal pakai Google Docs itu gelagapan gitu. Karena agak apa ya, kurang... Kurang terbiasa dok ya. Ya, kurang terbiasa jadi kayak perpindahannya itu kan nggak mulus ya. Tapi lama-lama sih nggak oke juga sih. Ya, soalnya awal-awal kan kita terbiasanya pakai Microsoft Word, Excel gitu kan ya dok ya. Dan ternyata Google Workspace ini juga menyediakan hal yang sama. Cuma via online. Dan teman-teman kita juga bisa mengakses ke situ. Dan dokter-dokter juga seperti itu. Nah, pertanyaan saya itu kalau misalnya kan kita save nih. Dia formatnya berubah nggak sih? Kalau kita save. Kita save nih. Kita dari Google Docs atau Google Slide. Kita misalnya save as dokumen atau save as PowerPoint gitu. Ketika kita buka di Microsoft Office, dia nanti berubah nggak tampilannya? Misalnya kan takutnya nanti dia alamannya bergeser, gambarnya bergeser. Nggak ya? Nggak. Kalau sepengalaman saya, nggak dok. Karena udah memang rapi aja sama sesuai file yang udah di save gitu. Mungkin kalau mau biar lebih aman, save ke PDF juga bisa. Jadi... Di sini bisa langsung save ke PDF ya? Kalau... Iya, bisa dong. Bisa. Bisa save ke PDF. Nanti kalau dari Google Slash juga bisa langsung save ke PPT atau PDF itu juga bisa. Jadi kalau Google Docs sendiri, mungkin di kalangan mahasiswa yang menonton ini juga udah sering nih dok kita pakai. Apalagi kalau PBL atau kerja kelompok. Itu jadi kita tinggal bagi bahasan yang kita udah bagi per orangnya. Jadi kita tinggal mengisi deh di situ. Misalnya kayak ada daftar isinya juga, bisa kita langsung masukin aja bagian kita di mana gitu. Tinggal editornya yang mengerapikan dan meng-save gitu dok. Jadi nggak perlu kirim-kirim flash disk, kirim-kirim email, udah nggak perlu lagi ya. Terus selanjutnya ini ada Google Slides juga sama, bisa terintegrasi. Jadi sebenarnya pada dasarnya kita tinggal sesederhana mengirimkan link yang bisa kita akses. Jadi linknya itu juga sebenarnya bisa terbatasi dok. Bisa antara email IPB aja atau email Google Mail aja gitu. Jadi kalau kita lagi mengerjakan tugas bareng-bareng nih, jadi kelihatan dok siapa-siapa aja yang lagi mengetik di situ. Jadi kelihatan kayak online di Facebook gitu loh. Jadi kayak kelihatan siapa-siapa aja yang sedang mengerjakan, ada nama-namanya sama fotonya masing-masing gitu. Jadi sebenarnya kurangnya apa kalau di sini, contohnya ini pada saat kami mengerjakan PBL, toksikologi gitu ya dok, sedikit cerita. Jadi itu karena kita bareng-bareng, jadi temanya itu kan harus berbeda-beda perkelompok. Jadi pas kita masukin, itu tuh jadi agak ada yang kegeser, ada yang lagi ngerjain terus kegeser, keenter sendiri, atau temanya berganti kayak gitu. Jadi mungkin kurangnya itu ya. Kurang bisa, karena terintegrasi bareng-bareng, jadi semuanya bisa mengerjakan sama-sama dalam at a time. Jadi kalau kita ada salah satu, semuanya jadi ikut salah gitu dok. Jadi satu slide itu misalnya slide nomor tiga dikerjakan oleh beberapa orang. Jadi pada saat yang bersama, berapa orang mengedit slide tersebut ya jadinya ini ya. Iya, belum lagi kalau kita ganti-ganti tema gitu kan, nanti tiba-tiba ada slide lain yang temanya juga ikut keganti. Padahal kita udah ngedit sebagus mungkin untuk kelompok kita, jadi keganti lagi gitu. Itu sedihnya, kadang-kadang gitu kurangnya. Tapi overall itu sangat seru dan memudahkan untuk kita mengerjakan tugas kelompok gitu. Tapi fitur maksudnya kalau itu semua sama ya, maksudnya lengkap ya, sama lengkapnya ya dengan office biasa ya. Iya itu, fiturnya mulai dari Google Docs itu gak jauh beda dok sama Microsoft itu. Google Slides ini juga sama dengan itu ya, PPT, Microsoft itu sama juga fiturnya. Cuma bedanya di online aja gitu. Ini bisa lanjut. Nah ini juga Google Sheets, berarti mirip-mirip Microsoft Excel gitu. Fiturnya juga sama, ini kita ngerjain tugas bareng-bareng, kelihatan siapa-siapa aja yang online, siapa-siapa aja yang sedang mengetik di situ. Kurang lebih ya sama lah dengan Microsoft Excel. Dan cara pengerjaannya juga sesederhana, Google Slides, Google Docs, itu sama aja. Jadi next. Nah ini juga Google Form nih. Mungkin dokter, sering gak nih dok pakai Google Form juga buat ngumpulin tugas, buat mahasiswa gitu dok? Baru ketika pulang ke sini, baru saya belajar. Dulunya saya gak pernah. Dulu itu gak pernah pakai ini, baru ke sini, baru belajar. Belajar membuatnya gitu. Iya, jadi disini sering juga kita gunakan Google Form buat ngumpulin tugas ya akhir-akhir ini. Tapi kalau dulu, kita lebih sering memakai buat sebatas pendaftaran, kepanitiaan, atau webinar seperti itu dok ya. Tapi kalau sekarang, untuk pengumpulan tugas juga menggunakan Google Form. Jadi nanti dari dosennya atau dokternya yang lihat itu, ada data-datanya lengkap dan itu terintegrasi di Google Sheets juga. Jadi hasil dari Google Formnya itu, ada timestampnya itu juga ada di Google Sheets itu. Jadi semuanya terlihat, siapa-siapa aja yang telah submit, waktunya, dan isinya apa aja semuanya itu terlihat dari situ. Itu Google Form. Nah, sebentar aku mau nanya dulu nih. Kalau itu kan misalnya berarti kan kalian itu menyimpan semua data dokumen kalian di cloud ya? Iya, di cloud ya. Di apa namanya, jadi kalian tuh di PC kalian, kalian gak memegang data itu. Jadi, seberapa amankah itu? Kalau menurut kalian amankah maksudnya, itu kan isu tersendiri juga kan? Kalau misalnya kita udah simpan di cloud, tapi ternyata tiba-tiba bisa hilang gak? Tiba-tiba gitu. Ini kayak mungkin pertanyaan orang awal gitu. Mungkin saya menjawab ya dok. Jadi kalau soal keamanan, kalau yang menggunakan drive itu hanya kita aja, Insya Allah sih menurut saya sistem keamanan dari Google itu sudah disetting sedemikian rupa agar tidak diterobos oleh orang. Nah, hanya saja menurut saya kelebihannya adalah kalau laptop, ya kita simpan di laptop nih biasanya, atau di hard disk. Itu ada kemungkinan dicuri, atau kalau hard disk jatuh dan datanya hilang. Sedangkan kalau misalnya kita sudah database-nya, atau file-file penting kita, skripsi misalnya, itu kita simpan di drive. Kalau misalnya laptopnya, di maling misalnya, kita masih ada backup data. Kan biasanya kalau kasus-kasus, kasus-kasus apa ya? Ya, stress tingkat tinggi-tikkat karena udah mau selesai skripsinya, tiba-tiba laptopnya hilang. Itu sering banget terjadi di zaman dulu kan. Dan itu salah satu terobosan yang dibangun oleh Google, yaitu membuat Google Drive. Dan uniknya, IPB sendiri dapat akses yang sangat luar biasa di Google Drive ini, di mana kalau kita pakai akun IPB, itu kita bisa dapat unlimited storage. Jadi kita bisa sebebas mungkin memasukkan file kita ke sana untuk kita simpan, kita rapihkan. Dan kalau dari saya sendiri, untuk penggunaannya selama kuliah, biasanya saya dari semester 3 ya, mulai semester 3, 4, 5, 6, 7, itu saya file-file PowerPoint, laprak saya, saya simpannya di sana. Jadi laptop saya bisa lebih ringan dan jalannya bisa husus-husus. Jadi bisa lebih cepat ya. Jadi tapi masih, kalian masih backup data manual nggak? Ya, masih. Masih ya. Buat jaga-jaga. Oke. Oke, mungkin kita bisa lanjut ya, dok ya, ke aplikasi berikutnya. Nah, ini mungkin, ini juga aplikasi sejuta umat nih, dok. Jujur aja, kita bikin PPT ini juga menggunakan aplikasi ini nih. Jadi ini mempermudah dan meringkas banget untuk waktu, jadi kita nggak perlu repot-repot mencari template atau mengedit terlalu banyak gitu. Jadi lebih effortless gitu loh, dok ya. Jadi di aplikasi Canva ini ya judulnya, jadi judulnya Canva bisa membuat presentasi, poster, video. Pokoknya untuk editing itu semuanya bisa dilakukan di Canva gitu dok. Jadi udah ada template-nya sebagaimana mestinya itu kita tinggal pilih aja gitu. Tinggal scroll misalnya bagaimana. Nah, jadi Canva ini sendiri pun jadi langsung ke save juga di Canva-nya. Seperti yang tadi Albar udah jelasin, kita juga dapet akses dari IPB itu bisa dapet Canva premium itu setahun. Jadi fitur-fiturnya itu bisa lebih banyak yang kita gali. Jadi kalau untuk premium itu jadi nggak bakal kena copyright untuk kita cari fotonya dan sebagainya. Jadi fitur-fiturnya bisa lebih premium dan lebih bagus. Jadi kalau kayak gini ya, misalnya kita kan kalau mau membuat suatu kayak ilustrasi gitu. Jadi kan kita mau buat ada siluet gitu, udah dari Canva-nya udah. Kan kalau kita copy-paste dari Google kan, kita kena copyright sebenarnya kan. Tapi kalau di Canva itu jadi dia sudah menyiapkan kayak siluet-siluetnya itu ya. Jadi template-nya itu udah free, kita tinggal akses aja untuk kita ganti kontennya aja gitu dok. Jadi udah free, tersedia gitu. Dan pastinya nggak bakal kena copyright karena mereka emang udah menyediakan untuk kita gunakan gitu. Tapi setahu saya ini kurang bisa untuk komersil gitu. Malah justru lebih terkena copyright kalau misalnya digunakan untuk jual-beli gitu ya dok ya. Tapi untuk misalnya untuk kepentingan pendidikan, misalnya presentasi tugas akhir, itu nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Untuk poster kegiatan, itu nggak apa-apa. Bisa juga kita membuat virtual background, itu di sini juga bisa. Untuk ribbon, sebagaimana itu, dan lainnya juga bisa. Pokoknya lengkap untuk video juga bisa, ada lengkap dan gratis, semuanya bisa dilakukan di Canva. Dan Canva ini lebih user-friendly ya kan, kalau dulu itu sebelum, Canva ini kapan sih adanya? Mulai dipakai orang berapa tahun terakhir ya, kalau nggak salah ya? 2018 kalau nggak salah dok, jadi lebih sering kita gunakan terlebih di masa pandemi ini ya. Jadi karena kita sibuk bolak-balik mengedit PPT, poster, dan sebagainya. Jadi kita semakin tahu dan bisa lebih mendalami trakidur kanva-nya itu seperti apa. Kan kalau dulu kan biasanya pakai misalnya Corel Draw, Photoshop, Illustrator, itu kan agak lebih susah ya. True. Memakainya operasional kanannya ini memang lebih user-friendly memang. Benar. Tapi untuk orang awam ini lebih mudah. Sebenarnya udah cukup banget ya ini ya. Iya. Jadi nggak perlu punya skill khusus seperti kita mengedit dengan Corel Draw, atau Photoshop, atau Adobe Illustrator, seperti itu ya dok ya. Jadi kalau kanva ini bisa langsung tinggal, istilahnya tinggal klik-klik langsung jadi gitu editannya. Karena sudah ada template-nya itu. Iya untuk kepentingan akademis, sangat-sangat membantu. Iya makanya slide presentasi mahasiswa sekarang bagus-bagus. Iya Alhamdulillah. Itu dari sini dok, dari kanva. Jadi lebih ringkas dan waktu penggunaannya juga lebih cepat gitu. Jadi nggak perlu yang muluk-muluk atau bagaimana, tapi udah tersedia. Jadi kita tinggal edit kontennya aja gitu. Nah, oke deh. Iya, itu dok yang tadi kita udah jelasin. Makasih banyak nih Albar sama Ami nih udah sharing-sharing nih sama kita semua. Jadi semoga informasinya ini sangat bermanfaat dan bisa membantu nih dari teman-teman mahasiswa sekalian nantinya. Meskipun seandainya nanti sudah tidak berpuliahan daring lagi, tapi saya rasa semuanya emang sudah terdigitalisasi ya saya rasa untuk ke depannya ya. Itu dok. Semuanya udah tersambung gitu kan di dunia online ini. Jadi dari satu mahasiswa ke mahasiswa lain ya. Terus misalnya begini, kalau misalnya untuk spesifikasi laptop itu jadi, ada nggak sih misalnya spesifikasi laptop khusus minimum spesifikasi-nya gitu. Jadi spesifikasi minimum gitu untuk bisa mengerunning, menjalankan semua software itu. Spek laptop ya dok, atau komputer. Kalau menurut saya sih, semua komputer atau laptop itu mampu ya untuk melaksanakannya. Ya mampu, dan yang paling penting itu ada prosesornya, dan itu bisa jalan laptopnya, bisa hidup. Dan yang paling penting satu, akses internet. Akses internet, benar sekali. Itu yang paling penting dok. Wifi. Karena kalau nggak ada akses internet kan nggak mungkin bisa connect ya. Iya benar. Tadi juga sedikit cerita, sebelum kesini dan dapat green screen, kita coba ke Fema itu kan, hijau. Udah bagus itu dok, green screen-nya. Tapi ternyata sinyalnya tidak ada. Jadi, buat apa. Jadi makanya kita akhirnya kesini ketemu, dan akhirnya ada Wifi juga. Koneksi dan sinyal itu dok yang paling penting. Karena kan selama kuliah juga, sering gitu kan kita terkendala sinyal, entah dari mahasiswanya atau dokternya yang mengajar. Jadi hal yang esensial, penting banget. Dan itu hal yang kadang-kadang tidak bisa kita kendalikan ya. Iya, di luar kontrol. Iya, kayak sekarang kan sering ada masalah atau apa gitu. Yang paling gawat itu kalau tiba-tiba mati lampu dokter. Oh iya. Gawat sekali. Makanya meskipun semuanya sudah disimpan secara online di cloud, tapi penyimpanan manual mungkin tetap perlu juga ya. Karena untuk hal-hal darurat, emergency misalnya mati lampu, tiba-tiba nggak ada akses internet, kita harus mau mengakses file tersebut, rasanya sudah perlu juga ya, tetap ya. Perlu, tetap. Jadi sebagai semacam alternatif penggunaan dari fitur-fitur yang ada tadi untuk ya jaga-jaga. Ya sebenarnya sama timbal baliknya. Kalau misalnya yang di online hilang, yang di laptop masih ada. Atau yang di laptop hilang, yang di online masih ada. Jadi semacam life saver. Untuk back up gitu dok ya. Iya, back up. Oke deh. Nah dari Albar sama Ami sendiri ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman yang lagi nonton, yang lagi nonton live streaming atau nanti nonton di Youtube. Kira-kira tips and trik nanti untuk perkuliahan online. Iya. Dari saya, ini penting banget jadi aplikasi-aplikasi yang tadi kalau dari saya, itu wajib teman-teman coba pahami, gali fitur-fiturnya. Karena saya sendiri tidak sengaja menemukan beberapa aplikasi yang cukup menarik untuk di-explore lebih jauh. Dan kita kan sudah mau masuk ini ya, era associative 5.0 ya. Jadi ini sangat bermanfaat untuk masa depan. Di mana kita sendiri bisa menyelesaikan berbagai permasalahan atau berbagai tugas, tantangan gitu di masa depan itu. Memanfaatkan inovasi yang lahir di era 4.0. Karena kan Canva, Google Slides, Google Workspace, dan aplikasi-aplikasi yang sudah disebutnya tadi itu lahirnya kan di revolusi industri 4.0. Dan di 5.0 ini akan sangat-sangat diperlukan. Dan kalau misalnya kita tidak bisa beradaptasi dengan aplikasi-aplikasi yang akan digunakan di masa depan, itu akan sangat sulit. Terutama dalam mengerjakan tugas dan segalanya akan jauh lebih efisien kalau kita bisa paham. Dan untuk yang sekarang, intinya kalau belajar, itu untuk semua kalangan, tidak ada kata telat untuk belajar. Dan bisa bertanya dengan yang muda-muda nih. Jadi insya Allah akan dibantu yang muda-muda. Misalnya anaknya itu biasanya lebih jauh tuh. Jadi banyaknya alternatif, banyaknya variasi, itu juga membuat kita tidak jenis. Kalau dari saya, pesannya seperti itu. Ya, mungkin karena IPB sendiri juga sudah menyediakan ya dok. Itu kan bisa jadi privilege untuk kita juga untuk lebih menggali dan menggunakan fitur yang disediakan tadi. Mulai dari workspace, can't fight, semuanya bisa kita gunakan dan itu disediakan secara cuma-cuma, secara free gitu. Jadi kita tidak ada alasan untuk tidak memahami aplikasi yang sudah disediakan. Karena itu sudah disediakan gratis, jadi kita tinggal sederhana untuk mempelajarinya saja gitu. Terus mungkin sedikit tips and trick ya dok, untuk mungkin dokter sekalian yang menonton dan teman-teman yang menonton. Selama perkuliahan pandemi ini yang mungkin nanti kita, mungkin aja kita bakal hybrid juga ya dok. Kalau kita sedang jenuh di rumah atau di kos, mungkin kita bisa nih bikin suasana belajar yang lebih nyaman. Jadi biar kita bisa enjoy belajarnya juga dan membuat suasana untuk kita belajar dan memahami ilmunya jadi lebih meresap gitu dok. Jadi bisa pindah-pindah tempat biar nggak jenuh dengan suasana outdoor yang nggak melulu online gitu. Jadi bisa di luar atau di cafe tapi tetap untuk memanajemenkan waktu agar kita tetap fokus gitu. Mungkin seperti itu dan juga bisa ini ya, misalnya kita di rumah dan di kos, jadi kita harus membedakan waktu antara untuk kita belajar juga untuk mengerjakan misalnya ada tugas rumah dan sebagainya juga. Soalnya kan kadang ada waktu yang berkaitan gitu atau waktunya berbarengan misalnya kita ada kuliah, ternyata kita juga ada meeting, organisasi atau pekerjaan lain gitu. Itu sebisa mungkin kita harus memanajemen waktu dengan baik seperti itu. Mungkin bisa dibantu dengan aplikasi tadi, mungkin ada Google Calendar dan sebagainya itu untuk merimbang. Dan kita juga nggak tahu ya, mungkin ke depannya akan ada aplikasi-aplikasi baru lagi yang akan muncul kan. Ya lebih out of the box. Dan kita tetap harus belajar juga, jadi kita harus tetap update juga kan. Iya, jadi aplikasi-aplikasi yang lahir di masa depan kita juga belum tahu dan bagaimana dia fiturnya. Karena kadang yang fitur remote control itu saya masih bingung kok bisa dia mengendalikan laptop saya gitu kan. Itu sungguh sangat-sangat luar biasa sebuah invention atau penemuan dari orang-orang pintar di zaman sekarang. Iya. Teknologi dan semuanya. Oke deh, thank you banget. Terima kasih banyak nih Albar dan Zahra. Nih kita udah mau closing nih. Jadi, di sini kan tadi dikatakan kita bakal ada giveaway nih. Ada tiga buah buku dari judulnya Pencitraan Digital Radiografi Gigi Bukit Kancing. Nanti untuk teman-teman semua nih yang nonton, tapi harus yang nonton live streaming ya. Jadi, kalau yang misalnya nonton rerunnya sayang sekali, tidak bisa ikut lombaknya. Kira-kira pertanyaan buat teman-teman nih apa nih? Albar, Zahra. Iya. Kita share stream aja. Saya ceritain dulu ya rules-nya ya. Jadi, teman-teman nanti dari panitia nih, dari udah ada persyaratan. Jadi, yang pertama syaratnya untuk bisa ikut quiz-nya adalah harus nonton live streaming. Jadi, kalau nonton rerunnya sayang sekali mohon maaf tidak bisa ikut quiz-nya. Kemudian yang kedua harus follow semua akun media sosial FKIPB. Oke, jadi kita bisa lihat di sini, di screen ada Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, sama TikTok. Jadi, semuanya harus kalian follow. Dan ini, apa namanya harus menjawab nantinya di kolom chat. Nah, jadi nanti langsung teman-teman langsung menuliskan jawaban pertanyaannya di kolom chat di YouTube. Oke, pertanyaannya apa nih kira-kira nih Albar sama Amin? Apa dulu ya? Oke, jadi ini pertanyaan pertama. Ini kalau misalnya teman-teman memperhatikan, ini nanti bisa jawab deh. Jadi, pertanyaannya adalah, Aplikasi video conference, selain Zoom dan Google Meet, itu ada apa saja? Dan mungkin disebutkan namanya. Silahkan langsung dijawab di kolom komentar ya. Nanti kita lihat. Pertanyaan pertama, sudah? Sudah? Kita tunggu jawabannya. Ya, tadi ada Zoom, ada Google Meet. Nah, selainnya apa gitu? Yang tadi di materi ya? Iya, yang dijelaskan di materi. Ini, Khorisani, kayaknya kurang menyimak nih ya, bener-bener tibar ya. Kayaknya kita kan jelasin nilai efeksi. Kita buat disclaimer dulu ya, jadi memang banyak banget kan pasti aplikasi untuk video conference, tapi yang tadi dijelaskan tadi ya oleh Albar. Iya, yang kita gunakan lah untuk alternatif. Ada dua? Ada dua? Terbatas yang kita jelasin aja tadi. Iya, silahkan teman-teman. Ini hadiahnya bagus banget, buku radiografi. Iya. Jujur aku pun juga pengen, karena aku belum punya. Kalian udah punya belum? Udah terligaya. Udah terligaya. Luar biasa. Prof Dedy tidak boleh ikutan ya, Prof. Mohon maaf, Prof. Benar nih, Dr. Ligaya. Bagaimana Dr. Ligaya? Ekumo Space dan Gator Town. Oke, selamat ya, Bu Ligaya. Iya, selamat, dok. Dr. Ligaya, selamat. Wah, terima kasih, dok. Jawabannya. Pertanyaan kedua berarti ya? Terima kasih, Dr. Ligaya. Oke, pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan keduanya, ini sederhana juga nih. Pasti teman-teman, apalagi mahasiswa yang udah sering menggunakan, pasti tahu. Apa sebutkan tiga aplikasi yang termasuk dari Google Workspace. Cukup tiga aja. Dari yang sebanyak itu tadi. Oh, ya silahkan di-chat. Iya, ini udah banget. Iya, udah-udah nih kita bikin. Kalau saya ikutan, boleh nggak? Bagaimana host ya? Host nggak boleh, host, Bo. Host nggak boleh ikutan ya? Iya, jadi tiga aplikasi di dalam Google Workspace. Itu tadi ada tiga tuh tadi. Wah, ini sudah ada. Korisa. Iya, benar. Google Docs, Google Slides, Google Drive. Oke, yang terakhir. Jadi selamat ya, Korisa. Ini kayaknya Nurjanah ini masalah sinyal ya. Jadi benar, tapi terlambat terus. Jadi mohon maaf, Nurjanah. Iya. Terakhir ya, dok? Iya, terakhir. Terakhir berarti pertanyaannya adalah, tadi ya, aplikasi yang cukup menarik dan sebagai alternatif dari Google Slides dan Google Slides dan apa itu? Buat editor. Iya, buat editor. Aplikasi sejuta umat. Aplikasi sejuta umat. Jadi aplikasi sejuta umat untuk Word Editor ya? Iya. Oke, silakan tuliskan jawaban di kolom komen. Wah, benar. Benar. Siapa yang gak tau kan, Pak? Jadi selamat ya. Nah, ini Nurjanah. Kasihian sekali. Kurang beruntung nih kayaknya, Janah. Jadi selamat ya untuk Savitri Ramadhani. Iya, selamat, Savi. Ya, sudah tiga-tiga. Ini teman-teman sangkatan ya. 56 itu, dokter. Makasih dokter Ligaya, udah benar. Berarti udah mengumak nih, berarti. Jadi nanti akan dihubungi oleh Panitia nanti untuk pengiriman bukunya. Nanti bu dokter Ligaya, kemudian Korisa dan tadi siapa itu lagi? Savitri. Savitri nanti akan dihubungi oleh Panitia untuk pengiriman bukunya. Oke, jadi nanti kita juga nih mau mengumumkan. Jadi pengemenang giveaway dari episode sebelumnya. Jadi episode ketiga. Jadi di sini, oh belum ditayangkan ya, di running text ya. Oke, saya bacakan saja. Jadi pemenang untuk minggu lalu adalah Satu, Sania Angelista. Kemudian yang kedua adalah Bintang Aditya. Dan yang ketiga adalah Rika Destini Leong. Jadi selamat untuk Sania, Bintang, dan Rika. Adiahnya apa ya? Ya, kita nanti akan dihubungi oleh Panitia. Adiah untuk episode minggu lalu. Oke, jadi udah hampir sejam nih, Albar. Amik kita. Iya, gak terasa dok. Ngobrol-ngobrol, ngobrol-ngobrol santai. Makasih banyak nih udah sharing sama kita, sama teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Sukses juga untuk kalian. Semoga studinya lancar, sehat selalu. Sehat juga dokter. Oke, makasih. Terima kasih juga teman-teman semua. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Dan dokter dan pro. Semoga sehat selalu dimanapun teman-teman dan dokter berada. Oke, Sobat Veteriner semua. Terima kasih sudah menyaksikan episode keempat dari EV Podcast dari FHIPP kali ini. Jadi kami mohon undur diri, mohon pamit. Sampai jumpa di EVCast episode berikutnya. Salam Veteriner. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!